Dalam pesta mewah, direktur melihat Lemlok datang bersama Dr. Liang. Lemlok juga terkejut setelah melihat direktur. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Dia berniat untuk pergi. Namun Dr. Liang mencegahnya. Jika kamu pergi sekarang, pasti akan menjadi lelucon untuk semua orang. Lemlok dipaksa mengikutinya. Melihat itu ia langsung mengundang Lemlok menari. Lemlok menjawab beraninya kau. Aku tidak tahu cara menari. Ia ingin pergi tapi langsung dihentikan. Bahkan mengajaknya berdansa. Tapi Lemlok menggelengkan kepalanya. Melihat itu direktur tidak bisa menahannya lagi. Ia mengulurkan tangannya untuk mengajaknya menari. Kini Lemlok tidak tahu harus memilih siapa. Jadi mitra bisnis ikut berbicara. Pilihlah dengan siapa saya akan menandatangani kontrak. Lemlok lebih canggung saat melihat ke arah keduanya. Untungnya Puong Kye segera muncul. Wanita cantik. Bisakah kau berdansa denganku? Akhirnya ia berhasil menyelesaikan kebingungan ini. Dan ketika mereka menari. Teman Lemlok muncul. Bahkan dia juga mendengar orang di sebelahnya mengatakan bahwa pasangan dokter Liang adalah Lemlok. Padahal jelas kemarin dokter Liang mengatakan pesta itu dibatalkan. Teman Lemlok sangat marah saat ini. Ia langsung menghampirinya. Suci mengapa kau datang ke sini? Suci langsung menamparnya. Bukankah pestanya dibatalkan? Jadi mengapa kau ada di sini? Lemlok juga ikut. Lemlok berpikir pasti ada beberapa kesalahpahaman. Tapi karena Suci marah, ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Kau adalah manusia serakah? Ketika dokter Liang melihatnya, dia langsung menariknya keluar. Lemlok juga merasa gelisah dan bergegas mengikuti. Dapatkah Anda mengatakan siapa yang benar? Sebaliknya perdebatan mereka lebih berapi-api. Untungnya direktur muncul dan membawa Lemlok pergi. Ia membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah. Lemlok sangat sedih. Karena persahabatan antara mereka bertiga berakhir seperti ini. Tapi yang menyakitinya bukan hanya itu. Sikap direktur saat masuk pesta juga menyakitinya. Karena dia malah mengajaknya untuk menari. Direktur juga tidak mempunyai pembenaran. Keesokan harinya untuk menghibur Lemlok. Direktur menemukan banyak cara. Kemudian menulis di setiap lembar kertas. Dia menerapkan cara itu untuk menghiburnya. Tanpa diduga cara ini tidak bekerja sama sekali. Lemlok tidak ingin mendengar permintaan maafnya. Akhirnya di bawah nasihat Puongkye. Direktur berencana untuk mengakui perasaannya. Saat Lemlok tidak ada di rumah. Dia berlatih untuk mengakui cintanya. Setelah melihat Lemlok pulang. Dia sangat gugup sehingga bertanya apakah kamu sudah makan. Makanlah sedikit buah. Hasil latihannya. Bahkan sepatah kata pun tidak terucap. Sampai keesokan paginya dia mengajak Lemlok kencan. Dan beruntung kali ini dia tidak lagi stres. Lemlok saya tidak punya teman yang sesungguhnya. Itu benar. Lalu kita berdampingan. Setelah itu dia mengeluarkan kalung yang telah disiapkan. Maukah kau menjadi pacarku? Setelah melihat itu dia memalingkan wajah kegirangannya. Tapi ia tidak langsung menerimanya. Jadi dia mengatakan butuh tiga hari untuk berpikir. Jika kau bisa membuatku bahagia. Maka aku akan menerimamu sebagai pacarku. Setelah itu Direktur belajar memasak. Tapi karena dia tidak pernah memasak. Direktur tidak tahu cara mengupas. Ketika memotong bawang. Matanya perih hingga air matanya mengalir. Akhirnya di bawah arahan Lemlok. Dia berhasil menyelesaikan hidangan. Selesai makan. Direktur membersihkan ruangan. Dan Lemlok duduk bersantai di sofa. Bahkan terus menerus memintanya untuk membersihkan ruangan. Ini membuat Lemlok sangat puas. Sampai hari berikutnya mereka pergi berbelanja bersama. Dan ketika melihat Lemlok menarik troli. Direktur menggendongnya lalu memasukkannya ke troli itu. Kemudian mendorongnya memasuki supermarket. Keharmonisan mereka semakin terjalin. Dan adegan ini terlihat oleh dokter Liang. Ia pun sangat cemburu. Jadi dia menelpon untuk memberitahu publik tentang kontrak cinta antara keduanya secara online. Berita itu juga sangat cepat menyebar. Setelah ayah direktur mengetahuinya. Dia marah dan memaksanya untuk membatalkan kontrak dengan Lemlok. Dan harus mengubah perwakilan untuk perusahaan. Bagaimana dengan Lemlok? Itu sebabnya dia berjanji untuk menyelesaikan semuanya. Pasti tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan. Sang ayah juga tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Sekarang direktur sibuk bekerja sampai larut malam. Hanya untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Dan dokter Liang kini merasa senang. Karena dia berpikir. Dengan hanya mengungkapkan kontrak. Maka akan menggulingkan perusahaan direktur. Dan dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lemlok. Tetapi malah sebaliknya. Karena seseorang mengungkapkan kontrak cintanya. Mereka menjadi semakin dekat. Jadi dokter Liang menggunakan cara lain. Ia mendekati ibu Lemlok terlebih dahulu. Lalu memberitahunya kontrak antara direktur dan Lemlok. Jadi dia mengambil ponsel untuk membaca berita. Ibu tidak percaya Lemlok bisa melakukan hal seperti itu. Kini dokter Liang berpura-pura menghiburnya. Saya sangat khawatir kepada Lemlok. Banyak juga berita palsu di internet. Itu sebabnya dia bergegas mencari Lemlok. Bagaimana dengan kontraknya? Lemlok baru mengatakan bahwa dia menandatangani kontrak untuk mendapatkan uang agar adiknya bisa dirawat. Tapi sekarang dia benar-benar menyukai direktur. Ketika ibunya mendengarnya. Dia merasa dirinya sendiri tidak berguna. Sehingga harus mengandalkan Lemlok untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Ibu memintanya mengemasi barang-barangnya lalu pergi. Namun Lemlok berpikir setidaknya harus menelpon direktur terlebih dahulu. Ibunya bilang tidak perlu. Lalu bergegas menariknya keluar dari rumah. Setelah sampai di rumah, ibu mengurung Lemlok di kamar dan tidak membiarkannya memiliki kontak apapun dengan direktur. Di pagi hari ibu pergi ke bank untuk menarik semua uang. Lalu dia pergi ke kantor direktur. Dia mengeluarkan semua uangnya. Dengan harapan setelah direktur mengambilnya. Dia akan meninggalkan putrinya. Tapi direktur benar-benar mencintai Lemlok. Jadi dia meraih tangan calon ibu mertuanya dan berjanji akan menjaga Lemlok selama sisa hidupnya. Benar-benar tidak akan membiarkannya menderita. Tapi ibu tidak mau Lemlok disebut orang ketiga. Kalian berdua tidak akan bahagia. Tapi direktur benar-benar sangat menyukai Lemlok. Jadi apapun yang ibu katakan. Dia tidak akan melepaskannya. Sang ibu berlutut memintanya untuk menjauhi putrinya. Saya adalah seorang ibu. Tidak bisa melihat kehidupan putriku hancur seperti itu. Kalimat ini sungguh menyakitkan bagi direktur. Tetapi tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Pada akhirnya dia menyetujui permintaan ibunya. Ia mengadakan konferensi pers untuk membicarakan tentang kontrak antara keduanya. Alasannya karena pembangunan perusahaan. Lemlok tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah karena aku mengambil keuntungan darinya. Dia bahkan merobek kontrak di depan wartawan. Dan menyatakan bahwa ia tidak lagi berkepentingan dengan Lemlok. Sedangkan Lemlok dikunci di kamarnya oleh ibunya. Dan bisa melarikan diri berkat bantuan adiknya. Kemudian pergi untuk menjawab perasaan direktur. Karena tiga hari terakhir direktur benar-benar sangat baik. Tapi sebelum bertemu direktur, dia melihat video konferensi persnya. Mulai dari sekarang saya dan Nona Lemlok tidak lagi memiliki hubungan apapun. Karena ia tidak percaya ini nyata. Jadi dia pergi untuk menanyai direktur. Tetapi dia terlambat karena direktur sudah pergi. Lemlok menelponnya. Tapi telpon direktur mati. Lemlok berusaha mengejarnya. Tapi dia tersandung dan jatuh ke tanah. Direktur Lemlok terjatuh. Apakah Anda perlu keluar dari mobil? Meski demikian. Direktur masih meminta pengemudi untuk bergegas pergi. Adapun Lemlok tidak bisa menyerah begitu saja. Itu sebabnya dia datang ke kantor direktur. Aku datang untuk memberitahu jawabanmu atas perasaanmu. Itu sudah tidak penting lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Tapi apa yang terjadi? Seperti mimpi. Dia tidak ingin percaya bahwa itu nyata. Direktur melakukan ini untuk melindunginya. Sampai direktur mengatakan bahwa urusan dengannya di masa lalu hanya kepentingan perusahaan. Setelah mendengar kata-kata ini, secerca harapan yang dimiliki Lemlok akhirnya padam. Lalu Lemlok berkeliaran di jalan. Kemudian hujan deras turun. Lemlok lari ke haltebas untuk berlindung dari hujan. Dia benar-benar tidak percaya apa yang sedang terjadi sekarang. Saat ini dia tiba-tiba menerima telepon. Ternyata dia lulus dalam kontes. Namun pada saat ini Lemlok tidak punya sedikit kegembiraan. Direktur benar-benar terlihat seperti mengkhianatinya. Namun karena itu ia berusaha pergi ke rumah direktur. Bahkan memohon agar direktur tidak pergi dari hidupnya. Dia akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Hingga membuat keluarganya puas kepadanya. Setelah mendengarkan perkataan itu, direktur merasakan sakit hati yang lebih mendalam. Dia selalu ingin berada di sisi Lemlok. Namun kenyataannya sangat kejam. Pada akhirnya dia tetap menolak membukakan pintu untuknya. Dan Lemlok terus diam seperti itu. Menunggu di depan pintu sampai pagi. Saat direktur melihat video konferensi pers. Jadi dia memikirkan kondisi Lemlok. Itu sebabnya dia menemukan Lemlok dalam kondisi basah kuyuk. Ia melepas baju untuk menghangatkannya. Kemudian dia menggendongnya untuk pergi dari tempat ini. Dan setelah pulang, Lemlok selalu larut dalam kesedihan. Sampai Suci datang menemuinya. Dia juga sadar bahwa dia telah berlebihan. Dia juga meminta maaf kepada Lemlok. Begitu saja keduanya kembali berteman. Suci juga memberi saran kepada Lemlok agar terus melanjutkan hidupnya. Waktu akan membuatnya lupa. Semua sudah berakhir. Dan di bawah saran Suci, Lemlok memutuskan untuk mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Dia akhirnya memilih untuk pergi ke luar negeri untuk pelatihan. Puong Kie juga datang untuk mengantarnya pergi. Saat waktunya untuk terbang. Dia belum melihat sosok direktur. Sampai Lemlok pergi. Lalu direktur muncul perlahan. Seolah dia ingin menghentikannya. Namun dia juga tidak ingin berharap lebih banyak kepada Lemlok. Sekejap mata tiga tahun telah berlalu. Lemlok telah melewati upaya tersebut. Dia telah menjadi penatarias terkenal di negara lain. Dan karirnya juga sukses. Banyak pria yang mengaguminya. Tapi semuanya ditolak, karena di dalam hatinya tidak bisa melupakan direktur. Saat kembali ke ruangannya, dia menerima email dari Puong Kie. Ternyata Puong Kie dan Li akan segera menikah. Puong Kie mengundangnya kembali untuk menjadi pengiring pengantin. Dia juga mengatakan kepadanya untuk kembali ke negaranya. Sudah tiga tahun. Dan sudah waktunya untuk kembali. Meski tidak bisa melupakan seorang pria. Dia masih memiliki seorang ibu dan adik yang sedang menunggu kepulangannya. Begitu saja Lemlok terbang kembali ke negaranya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.